Intro Halo Indonesia Hai Wanita-wanita dalam Tuhan Apa kabar? Tetehat? Luar biasa Jeng R, mana Jeng R? Tuh, pakai baju kuning dia Sehat Luar biasa, hari ini semuanya mukanya cerah, mukanya bahagia, senang ngeliatnya Boleh ngomong nggak? Hah? Boleh lah, masa nggak boleh ngomong? Tunggu nih, 2 kilo turun Wess Keren banget ya, seminggu langsung 2 kilo loh Ya lah, terasa kok, badan juga terasa kok kayaknya Jadi sekarang udah nggak rakus dong ya Itu si Calvin aja Si Calvin udah kurusan loh Iya Calvin juga kurusan kayaknya Keren Ini menghina, aku turunnya 2 on Itu pagi hari Aduh, hari ini kita mau bicara tentang apa nih? Untuk membangun perempuan dalam Tuhan yang hebat Wess, keren Keren Apa ya? Tunggu, aku banyak denger juga nih saat ini loh Ini masa seperti ini nih, masa-masa seperti ini nih Banyak ternyata orang jadi malah kelilit sama utang loh Iya bener, itu contoh ada di warung ya Kalau ternyata ini memang keluarga memang nggak punya penghasilan Mau nggak mau kan dia jadi ambil dagangan Ini belum bayar, udah ngambil lagi Nah, dia seperti itu Kita nggak tahu sih kenapa ininya Karena memang kan suaminya sekarang nggak kerja Dia sendiri juga nggak kerja Dagangannya cuma dagangan-dagangan Kita jual-jual baju-baju Yang juga kalau ada order baju anak-anak Kalau ada order Kalau nggak, dia nggak punya penghasilan Ini hati-hati loh buat kita juga loh Karena nggak jadi berhutang ya gitu ya Emang kenapa nggak bawa? Nah, maksudnya gili, berhutang Bagaimana tuh, jeng-e Kalau kita tuh utang boleh nggak, jeng-e Tahu deh Nih, hari ini kita mau bahas apa dulu nih Ntar udah ngomong sana-sini Taunya bukan bahas itu Kita mau bahas utang nih, sepakat Sepakat Itu lah, ya itu mungkin lagi kendala juga Sesaat ini diadakan Ya udah, nih dari senior-senior dulu nih Yang punya pengalaman pernah berhutang Pernah Gue pernah berhutang Ayo ceritain dulu dong Jadi kan kita tahu nih gambarannya kayak apa Penyebabnya apa Kan pasti ada sesuatu dong Ya kan Gimana, jeng-an? Kalau gue dulu gue pernah berhutang Jadi berhutang untuk usaha Gitu ya Pada saat Apa Usahanya nggak berjalan dengan baik Gue agak kerepotan bayarnya Nah pada saat itu Apa namun Keinginan untuk membayar itu ada Tapi karena belum Belum ada Apa ya Usaha yang berjalan dengan baik Akhirnya tersendat deh Terus Terbahaya banget ya Pada akhirnya kan ya Beban Kayak merasa beban Nggak jeng-an Jadi itu pakai bunga jeng-an? Kalau di bank kan memang ada bunganya Berarti kalau you nggak bisa berarti numpuk dong bunganya? Jaminannya diambil Iya kan Kalau kita berhutang ada jaminannya Terus-terus gimana? Ya Selama bisa negosiasi Terus kita punya niat baik Kemudian kita bisa mencicil Artinya Pada saat kita Apa Punya utang Ya kita harus Korporatif gitu loh Jangan kalau ditelepon nggak diangkat Terus Apa Alasannya macam Ngomong aja apa adanya gitu Dan kalau memang Masalahnya benar Mereka juga punya Apa ya Kebijakan gitu Ada solusi Ya ada solusi Yang penting Kita punya niat baik Untuk membayar Kemudian kalau memang masalahnya memang Benar-benar Seperti yang kita ceritakan Ya kita mencicil Jadi jangan sampai nggak ada yang kita Berikan gitu Tapi biasanya masalahnya apa sih Maksudnya sampai Nggak bisa bayar Ya karena kan usahanya kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya Kayak sekarang ini nih Kayak sekarang ya Kalau Ini kan udah lalu ya Kalau gue udah lalu ya Maksudnya gini Yang gue lihat sekarang ini kan Begitu banyak pengangguran Ya kan Gara-gara pandemi ini kan Pengangguran meningkat Sedangkan kebutuhan tetap Bahkan menambah Akhirnya orang Berusaha untuk Apa namanya Meminjam Utang Bahasa kita Yang paling sederhana Barangkali di warung gitu Atau misalnya Kartu kredit Atau apalagi Yang paling bahaya itu Sebenarnya utang harian ya Utang harian tuh Jadi Banyak sekali tuh Iya Jadi kalau misalnya kita Kita Apa Nggak bisa Kebutuhannya harus terpenuhi Tapi Pemasukan Nggak ada Artinya besar pasak daripada tiang Mau nggak mau mereka berhutang Kan begitu Nah cuman Yang jadi masalah kan karena Ekonomi seperti ini Yang itu dia nggak bisa bayar Ini yang lagi terjadi juga Yang saya kemarin tuh ada di Depan bilang ya Ini belum Kemarin aja belum selesai Sekarang udah ngambil lagi lah Saya bilang Harusnya ibu yang harus mengerti Memang Kaga itu Lagi seperti itu saat ini Ya Penghasilan nggak ada Ya Masuk Masuk nggak ada gitu Sementara kan mereka butuh Makan gitu Tapi kalau memang misalnya Utangnya masih yang wajar sih ya Kayak misalnya dia beras Telur gitu ya Udah gitu Memang sedih loh kadang-kadang Jadi kita ada niat Tingin apa Rasanya Ngebantu gitu ya Tapi lain lagi nih Kalau memang ternyata Hobinya ngutang Pandemi mau nggak Memang Kalau kan kayaknya nggak enak Ada aja tuh Masuk jadi gaya hidup yang tinggi Tuh kan ya Kalau itu kan Kalau itu kan lifestyle Dia pengen Heboh Pengen kelihatan keren Walaupun dengan ngutang Itu kan Ngutang juga akhirnya Nggak haya nih Sekarang ada yang menawarkan Pinjaman-pinjaman Lewat SMS Ya KTA apa Itu kan Pengalaman teman kemarin Bilang katanya Wow manis di awal doang Katanya Eh itu bahaya loh Ya Iya loh Bahaya Itu dia udah ambil Dia terikat Dan dikejar-kejar itu Mending Nggak ini gue punya cerita Gue punya cerita ini kita Gue nggak tau ya Dari sisi firman Tuhan ya Tapi ini Yang terjadi loh ya Karena ini kan nyampe ke Kita punya handphone Jadi gue cuman sedikit Kasih sedikit Apa ya Didengar sama semua orang ya Mudah-mudahan ini Membantu gitu Kalau misalnya kita Mau pinjem online Ya Kita harus baca Syaratannya Karena bahaya Kenapa Pada saat kita tidak mampu bayar Dia bisa belas Semua orang yang ada di HP kita Nomor yang ada di HP kita Dia akan Masih tau bahwa orang ini Punya hutang Ini yang dihajar Yang diarah adalah nama baik Ini bahaya Jangan sampai kita Nggak baca aturan main Di Pinjaman online itu Karena Ada beberapa orang Nyampe juga ke handphone aku punya Gitu Dan itu Ya Secara pribadi gue Apa ya Ngerasain gitu Luar biasa Pressure nya ya Bayangin loh Seluruh handphone Nomor handphone Yang ada di handphone kita Itu dikasih tau Oh dia punya Temen aku kemarin Itu juga bilang Kok Manis loh Di awalnya Manis Dia masuk Makanya jangan terkecoh tuh Dengan SMS yang butuh uang Awalnya dia tawarkan kecil dulu Begitu kecil lolos Masuk ke gede Abis loh Kejeret Bayangin Nggak sadar loh Bisa 30% Dan bunganya besar ya Bunganya besar banget loh 40% Ya orang dalam keadaan kepepet Kayak saya Temen Ya nekat ambil Saya bilang Kamu Lebih baik menahan diri Mendingan adepin aja Makan nasi sama Sama kerupuk Mendingan saat ini Benar Daripada kita memang harus Gaya hidup kita Nggak berubah Keadaan yang begini Nggak nerima Nggak bisa berubah Malah ngutang Itu yang berbahaya banget Tapi memang terjadi itu Orang tidak bisa Merubah gaya hidup Nggak bisa terima Keadaan ini Ya udah ngutang Nggak apa-apa deh Makanya Gali lubang Kejeret Sekarang ini bukan Nggak bisa gali lubang Tutup lubang Kalau gali lubang Tutup lubang itu kan Berarti ada yang Dia hutang lagi Ini nggak bener-bener Kejeret Masuk ke dalam lubang Itu yang berbahaya Itu bahayanya hutang ya Sampai kemarin nih Temen saya punya kesaksian nih Saya kaget Dia bilang apa Gue minta doa dong Kata gitu Kenapa Besok gue mau Jual ginjal gue Hah Apa Saya bilang gitu ya Iya katanya Soalnya gue hutang gue Udah banyak sekali Coba bayangin Wah itu kan Sesuatu yang Jadi tindakan Yang di luar Kemampuan dia Konyol jadinya kan Emang orang pikir Dengan ngasih ginjal Satu itu Dia akan lebih fit Bayangin Anaknya masih kecil Ya kecuali Kalau memang Memang saudara kita yang butuh Mungkin ada yang urgent Tapi kalau untuk alesan Menjual demi Bayar hutang Itu kayaknya Tersiksa banget kan Itu kayak begitu Ya tapi itu Kesalahan dia sendiri sih Terlalu berani Ya kan Emang Emang sampai kita bisa harus hutang Sampai begitu Jual begitu Makan apa sih Anaknya sampai saya bilang Begitu loh Anak kecil kan Belum bisa minta apa-apa Berarti Ibunya nih Yang memang Apa keuangannya Tidak bisa memanage Dengan baik Seperti itu Dimana coba Jeng E Jadi kita boleh hutang gak nih Ya boleh lah Jeng E Dikasih seluruh si Asal kita Ada tanggung jawab Menceritakan Bagaimana Kronologisnya Gitu kan Nah tapi Bicara soal hutang Memang agak sensitif ya Ada orang tuh Yang bisa Pergi Jalan-jalan Bisa beli Ini itu Tapi Ya hutangnya Jadi dimana-mana Gitu kan Banyak lah Pasti temen-temen juga Punya medsos kan Instagram Facebook Gitu ada yang Saling sindir-menyindir Eh jalan-jalan Hutang masih banyak Gitu Ya kan Betul Kadang-kadang memang Banyak orang tuh Gak memikirkan Yang sudah dibayarkan Yang sudah dibeli Yang itu Padahal kadang juga Gak perlu-perlu banget Gitu kan Nah Ya ini yang perlu Kita Kontrol Kalau Dari aku sendiri Pengalaman aku Apa ya Jadi kayaknya Berhutang Memaksakan diri Juga ada kan ya Nah betul Jadi kadang-kadang Kalau kayak Dipikir-pikir ya Kalau aku sih Pernah berhutang Itu Berhutang Pas ambil motor Ambil motor Itu kredit ya Kredit Itu kan bayar Tiap bulan Tapi Kalau dipikir-pikir Kalau dihitung-hitung Setelah misalnya Kita ambil nih Kita ambil 2-3 tahun Selesai gitu Ternyata tuh Gede banget ya Totalnya Tapi kalau mau beli Cash langsung Widnya gak ada Yang bener Yang mana Kita tabung Selama 3 tahun Belum beli motor Harga udah beda Makanya Yang kita mau Udah berubah lagi Nah jadi Makanya itu Yang mau kita Luruskan konsepnya Kita Sah-sah saja Berhutang Asal Pada Kebutuhannya Terus Apa namanya Tempat sasaran lah Gitu loh Maksudnya sesuai kebutuhan kita Jadi Jangan beli ini itu Terus Misalnya beli Tukar handphone Sekali sebulan Ya kan Cari penyakit tuh Namanya Jadi Numpuk utang Gitu kan Tukar tambah Apa segala macam Itu namanya Cari penyakit Tapi kalau dari Cerita jeng R itu Ada orang Yang bisa jadi Banyak utang Di warung Ya kita harus Bisa maklumi juga Ya seperti cerita jeng R itu Suami gak kerja Isteri gak kerja Ya mau gimana lagi Gitu kan Yang diambil Memang makan Barang pokok sih Jadi Memang itu jalan satu-satunya Gitu kan Kan gak mungkin juga Dia gak kasih makan Iya Makanya kita juga Sebenarnya dituntut sih Untuk melihat Sekeliling kita ya Minimal Kalau memang Misalnya kita ada berkah Kita gak usah pikirkan Yang jauh-jauh dulu lah Gitu ya Ya karena Iya nih Jadi aku teringat nih Teman-teman Satu ayat firma Tuhan Di Ibrani 13 Ayat 5 Bagaimana? Dibilang Ibrani 13 Ayat 5 Ya aku bacakan ya Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Jadi khususnya Kayak cewek-cewek Memang kan gak bisa nahan ya Gak bisa nahan pengen beli ini Beli itu Gitu kan Ya cewek-cewek itu kan Deket banget dengan Yang namanya passion Ya kan? Ya kan? Ada baju baru Ada model baru Pengennya sih dibeli Ada lipstick baru Keluaran ini Keluaran itu Pengennya dibeli Padahal udah punya Tua sama tiga Parfum ya kan? Sebenarnya Ya kayak aku pengalaman sendiri Gitu ya Kadang aku bilang sama suami Ani udah gak punya baju nih Padahal buka lemari Banyak itu baju Betul Betul Berhutang Kayak Apa ya? Kan sekarang semuanya bisa dibeli dengan kartu kredit kan? Asal kita punya limitnya Nah dan itu kan harus kita bayar kan? Tiap bulan kan? Harus kita bayar Padahal sebenarnya kita gak beli pun Kita bisa gitu Gak baju baru pun gak apa-apa Apalagi sekarang Pandemi ini Buat apa baju baru? Ya kan? Emang ini jen-er, jen-an Selama pandemi ini ada baju baru? Ya adalah satu Pergi kemana tuh? Beli online dong? Beli online bener Enggak tapi bener nih kan ditanya dong ya Biasanya kan kita kan maunya barang mal Bener gak ya? Bener Baju, barang mal Semua pokoknya kalau di pasar enggak Dilirik deh pokoknya Nah itu jen-er kali Kalau aku enggak ah Enggak tunggu dulu nih Karena kan kita memang Bukan karena Enggak pernah ke pasar Kan mainnya mal terus kan? Jadi kita menangkap itu Enggak ngelirik barang pasar Bukan berarti Sombong bukan Maksudnya karena memang Enggak pernah ke pasar Nah tau gak? Sekarang ini kan Enggak bisa ke mal dong Oke? Eh ada tuh Di belakang Apa tuh? Ini loh Yang kata pameran-pameran Pasar-pasar itu loh Tradisional itu Bukan berarti Aku ikut nongkrong disitu Bukan Pas lagi lewat Kira apa? Dipasang itu Cerana pendek gitu ya Eh aku bilang Iya ya Beli cerana pendek kah Buat santai Kenapa juga ke mal Enggak bisa Tahu gak harganya? Cuma 35 ribu Ternyata Nyaman juga Dipakai Nah sekarang Apakah memang harus beli Yang 350 ribu Cerana pendek di mal? Udah gak kepikir Yang penting dicuci bagus Bisa dipakai nyaman Ya sudah Ternyata Ternyata Kalau barang-barang begitu Oke juga lah Sesuai dengan harga lah Karena memang ada orang-orang tuh Yang nyaman pakai sesuatu tuh Asal ada brandnya Ya kan? Kalau gak punya Gak ada brandnya tuh Kayaknya Gak hidup Tapi dia memakai diri Fensif doang Padahal ya Kalau ada beberapa temen aku juga Kerja di Nike Gitu kan Kan orang Indonesia tuh Sukanya kan yang bermerek ya Kayaknya bangga banget pakai Sepatu namanya Adidas Nike Apalah segala macam gitu ya Nah temenku itu cerita Ternyata itu tuh Dikerjainnya tuh di Indonesia Dikirim lagi keluar Baru dikirim lagi ke Indonesia Nah orang Indonesia Masa Kok gitu? Masa sih? Iya ada tuh Oh Oh gitu? Jadi banyak sekali orang-orang tuh Yang terlalu Apa Mementingkan merek Sehingga dia memaksakan diri Dengan berutang Untuk dapatkan itu Padahal kan sebenarnya Ya gak penting-penting amat lah Tapi memang benar sih Kalau merek Bermerek itu dengan harga yang mahal Memang kualitas pasti memang Ada beda Tapi untuk zaman saat ini Kayaknya udah gak usah Kesitu dulu Udah deh Ya Seperti tadi Jeng E bilang kan Buka lemah Itu baju masih banyak Betumpuk Nah sekarang mau nampang Dimana? Mau jalan kemana? Kayak kita gini Paling seminggu sekali Kita ketemu Baru kita Kita ganti baju Terus Emang kita jalan-jalan Keluar Ya Pak Bisa juga dasteran ya Jadi ya udahlah Apa yang ada itu dipakai aja dululah Fokus untuk kepada Bahan makanan ya Sebenarnya ya Untuk supaya Bisa bertahan keluarga makan Dengan layak Masih dengan layak juga kan Kalau tiap hari makan Lampak kelupuk juga Dimana tenaganya Ya kan Seperti itu Kayak anak kecil kan Butuh susu Gitu kan Ya bener Yang penting memang Kita penguasaan diri lagi Kembalinya Tapi Jeng R Kita masih ada utang loh Iya Kita masih ada utang loh Sama Jeng An Kita belum ke Bogor Oh iya Kita belum ke Bogor Itu utang janji Utang janji termasuk ya Utang janji ya Tapi gak ditagi juga sih Jadi gak usah Dia ngeri Orang situasi kayak begini Lockdown 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 Taat Taat Pemerintah taat Betul Kan Sekarang Tapi gue ada Tapi gue ada ini nih Ada Apa ya Dibilang solusi juga Mungkin ya Tapi maksudnya gini Kadang-kadang kan kita Berhutang itu kan Karena ada Fasilitas Ya ada Ada caranya gitu Nah Salah satu cara Menghindari hutang Kalau gue Gue gak pakai kartu kredit lagi Gitu Jadi gue gak Gak punya kartu kredit Kalau orang yang sudah Berhutang Secara sadar Dia harusnya mengakui bahwa Dia gagal Untuk memanage Hutangnya tidak terbayar ya Maksudnya ya Dia gagal bisa memanage Keuangannya Nah salah satunya cara adalah Fasilitas yang Dia punya untuk berhutang itu harus Sementara harus di cut dulu Gitu Jadi Kalau bisa jangan pakai kartu kredit itu yang gue Jadi sementara kalau emang gak ada Ya udah Gitu Gak usah Gak usah Ngapa-ngapain gitu Terus yang kedua adalah Memanage keuangan yang ada Sedemikian Sehingga Paling tidak Paling tidak Kehidupan sehari-hari jalan Gitu ya Tadi beneran Jeng R bilang Masa andiri Tetapi ada niat untuk mengangsur Gitu Kalau sudah terjadi ya Jadi kalau dibilang boleh Gak bro Enggak Ya kalau bisa jangan Karena gak ada bagus-bagusnya Tadi Jeng R bilang kan katanya Bunganya juga Kalau dihitung-hitung Lebih gede ternyata kan ya Ya kalau memang Jadi kalau misalnya Pemasukan kita Kita sadar betul bahwa Misalnya pemasukan kita berkurang Misalnya Lebih besar pasak daripada tiang ya Ya udah Hal-hal yang pokok-pokoknya kita catat Kadang-kadang orang suka Yang gagal itu karena gak catat Kita Yang penting-penting Lalu beli semaksimal mungkin Nah mungkin yang aku Ingat gak kita pernah bahas Tentang Diskon Nah Dulu kita pernah bahas kan Minggu-minggu lalu ya Pernah bahas tentang Diskon Itu juga berguna Untuk saat ini Artinya Gak salahnya Kalau misalnya kita Kalau di Ini gak apa-apa ya Nyebut merek ya Misalnya kita ke Indomaret Ke Alfa Itu kan suka ada Beli dua Ada pesatu kan Nah itu kalau misalnya berupa Bahan pokok Dalam kondisi seperti ini Bisa kita pakai Jangan sampai kita berhutang Itu maksudnya Jadi kalau udah Berhutang ya Harus bisa Apa Mengkat fasilitas yang kita punya Kalau gue Pengalaman gue Gue gak pakai kartu kredit lagi Dulu gue pakai kartu kredit Gila lima Ya kan Sekarang Beneran Ini Semoga menjadi satu Masukan barangkali ya Kalau sudah terjadi Kita harus bertanggung jawab Gitu Jadi Kartu kreditnya Udah dipotong Udah lama banget lah Hampir 10 tahun Sorry Ya 10 tahun Terus Niatnya melunasi hutang Jadi jangan ada hutang baru Gitu Jadi melunasi Kalaupun sekarang Ekonomi begini Ada niatan gitu Niatan untuk melunasi Ada yang Ada yang dikasih Walaupun kecil gitu Tapi kalaupun Misalnya nih Niat untuk membayar Tapi belum ada Gitu ya Ya komunikasi Jangan menghindar Karena menghindar itu Gak jadi solusi Tapi kalau belum pernah berhutang Kalau bisa Jangan berhutang sih Karena bener-bener Menjerat banget Yang tadi siapa yang ngomong tuh Terjerat Bukan jadinya Bukan gali lubang Tutup lubang Nyungsep Bener-bener Dan itu Gak ada jalan Akhirnya kalau udah begitu Ya memang mau berteriak Sama siapa Tuhan yang bisa tolong Jadi yang tadi ya Janganlah kamu menjadi hamba uang Cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Cukupkan ya Cukupkan Kalau misalnya ya Belum bisa beli baju Ya Gak usah beli baju dulu Ya pakai yang ada lah Kalau belum bisa beli lipstick Pakai lipstick yang ada dulu Kadang-kadang pakai lipstick juga gak apa-apa Iya kan tutup masker ya Iya Sekarang udah ditutup masker Sekarang orang mau ngapain coba Pakai blush on ditutup juga Betul Jadi sebenarnya Yang pakai lipstick sama belas uang Justru lagi nge-zoom Kalau di luar Jadi harusnya sebenarnya Pandemi ini pun mengajari kita Untuk berhemat sih ya Memang Betul Banyak yang dipotong sih ya Dikat Oh banyak Banyak banget Oke lah ya Jadi yang utang janji Nanti kalau sudah Pandemi Pengerah dilunaskan Ditunggu Ditunggu Serius Ini gak bohongan Ditunggu Tapi syaratnya satu Syaratnya Mau tau gak syaratnya apa Apa Bawa Bawa makanan sendiri Kita bawa Tabunai Mantap kali Luar biasa Oke Bye bye guys Sampai Terima kasih hari ini ya Terima kasih banget Aku diberkati Sampai ketemu Jadi berkat Buat sekeliling Oke Tuhan berkati Bye Tuhan berkati Bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu